Ya, hari ini setelah pengumuman hasil sweat ke ayah saya yang dinyatakan positif COVID-19 Saya mau bilang sih, minggu ini adalah minggu yang berat antara fisik dan mental Jadi setelah ayah saya diponis menderita COVID-19, terpapar COVID-19 Terus keesokan harinya disemprot, lalu di sekeluarga di repites Diketahui bahwa memang mama saya bukan positif, tapi reaktif Sedangkan adik saya dan suaminya itu non-reaktif Jadi masih ada kemungkinan satu lagi yang positif, yaitu mama saya Berat ya, memang Ya, setahu saya ya, kalau reaktif itu pasti kita sudah was-was Pasti itu kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuknya adalah positif COVID-19 Tapi dari puskesmas setelah di cek Apa namanya, rapidnya Diketahui reaktif, maka di tes selanjutan, yaitu tes sweat Dan hasilnya baru ada beberapa hari kemudian Ya, katanya sih seminggu, berarti itu paling lama Tapi ini biasanya tiga hari sudah muncul Kemarin sih kalau yang punya ayah begitu sih Nah, selama masih dinyatakan seperti itu ya Selama tiga hari itu Adik saya itu Nama saya diisolasi mandiri di lantai dua di kamar saya Sedangkan adik dan suaminya itu diisolasi di lantai tiga di kamarnya sendiri Dan sedangkan di lantai satu itu dikosongkan Jadi cuma untuk urusan dapur aja begitu sih Jadi kita social distancing walaupun satu rumah Kita social distancing walaupun satu rumah Kebetulan adikku dan suaminya memang work from home WFH, dia itu seorang dosen di salah satu perguruan pingin di kota Tangerang Sedangkan suaminya adalah praktisi IT Jadi gak khawatir lah dengan cara survive hidup di rumah aja Dan dari tiga hari itu Saya banyak sekali kata-kata romantis Kejadian-kejadian romantis Dan yang bisa mengeluarkan sisi emosional kita waktu itu Ya di antaranya ya Ini banyak sebenarnya banyak sekali Cuma ada beberapa yang saya highlight disini Jadi menurut saya tetangga itu tidak selamanya itu buruk Tidak selamanya itu jelek guys Menurut saya Jadi apabila kita menanam kebaikan Semprot tangga di sekitar kita Semasa hidup kita Jadi mereka pasti akan memperlihatkan dan membalas kebaikannya kepada kita Nah sewaktu ortu saya Nah ini kejadinya gini nih Sewaktu ortu saya itu Rumah ortu saya disinfektan Jadi semua kan Semuanya disemprot kan Jadi adik-adik saya dan mama saya itu ada di lantai tiga Dan apa yang terjadi Tangga-tangga itu berkumpul di bawah Di depan rumah di bawah Sambil Waving their hands Jadi bilang Ayo semangat Ayo 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 Jangan sakit Semangat semangat Mereka baik banget Mereka bilang Eh semangat semangat Jadi banyak orang di bawah itu Mereka menemangati yang ada di atas Itu seperti adegan princess Di depan rakyat-rakyatnya Itu saya di Ini sih di Ceritain sama adik saya Nah tetangga itu juga care banget sama keluarga saya disana Selama masa isolasi Mereka itu seperti berlomba-lomba Kasih makanan Pagi, siang, malam Apapun itu Dan ini gak bohong Ini benar-benar terjadi Ini nyata Di rumah saya itu mungkin Sudah kayak catering gini ya Sudah banyak sekali makanan yang datang Sudah buah-buahan Terus ada lauk-lauk yang Gila ngasihnya itu Gak cuman seplastik Tapi itu sepanci Dan itu gak satu orang Banyak orang Kadang-kadang kewalahan juga ya Kalau mau dikasih orang juga gimana Tapi harus dimakan Terus untuk sembako Dan perlengkapan Perlengkapan rumah Itu juga mereka banyak yang kasih Seperti plastik sampah Terus ada Ini cairan pel Buat nyusi Macam-macam itu Mereka juga kasih Mungkin juga kayak supermarket ya disana ya Gitu Ya kalau saya sih gak akan Takut kekurangan lah Kalau yang disana Saya khawatirnya cuman Semua ayah saya Yang sekarang sedang berjuang sendirian Di rumah sakit gitu Nah salah satunya lagi Yang kata-kata romantis Itu waktu ayah saya Kan kita selama 3 hari itu video call Video call bareng Itu ayah saya bilang Sama mama saya Lep video call Dan anak-anaknya mendengar Dia bilang Kalau Yang Kalau bisa sih yang positif Aku aja Kamu jangan positif Jadi ayah saya bilang Saya ke mama gitu Bilang kayak gitu Terus Mama aku juga bilang Kami anak-anaknya Pokoknya kita ini keluarga besar Yang sukses Amin Sesuai dengan harapan Sesuai dengan doa Mama dan papanya Gitu Dan masih banyak lagi Kata-kata romantis Banyak banget Dan itu buat saya Kamit semua terenyuh Dan itu adalah semangat Buat kami semua disini Nah hari keempat Hasil swipe mama keluar Ya Puji Tuhan Banget hasilnya itu Negatif Aku gak bisa berkata apa-apa Rasanya pengen Surak-surak Di padang rumput Yang lapang Semangat dari keluarga itu Memang segalanya Penuh senang Lega dan haru Saat itu sayang Nah kita mengabarkan Gambar gembira ini Ke keluarga Ayahku juga Mereka turut bergembira Dan tetap memberi semangat Nah memang Ayahku memang saat ini Masih di rumah sakit Ayahku juga Merasa Senang Luar biasa Lega Haru Karena Mamaku Tidak ikut terpapar Tidak ikut Positif Covid Begitu ya Dan dari Puskesmas sendiri Saya dikasih Ini Capturannya Yang dari Puskesmas Dari Adik saya Puskesmas bilang Mereka info Dan menyatakan Bahwa rumah saya Sudah bebas dari Isolasi mandiri Sudah bersih Begitu Nah Saya senang banget Di hari minggu ini Saya senang banget Terus Ayah saya bagaimana Beliau sudah dipindahkan Ke ruangan yang ber AC Jadi Selama Kemarin Selama 3 hari Tidak ber AC Dan itu Wala sekali Ya Saya juga tanya Kenapa sih Kok Sudah dipindah Ke ruangan ber AC Kita juga tidak tahu Lesanya kenapa Beliau juga tidak tahu Lesanya kenapa Nah perkembangannya Beliau itu sudah bisa Merasakan makanan Gulai darahnya sudah normal Terus Tensinya memang Agak sedikit tinggi Tapi kata perawat Di sana itu tidak masalah Tidak ada masalah Perkembangannya sangat baik Jadi tinggal tunggu Swipe Ayah saya berikutnya Jadi hampir setiap hari Beliau di swipe Gitu kan Jadi nanti lihat positif Atau Sudah hilang Gitu Nah Saya disini Sebagai keluarga Paladin dan Suwar Yang temukan Banyak banget Terima kasih Untuk support Doa Kepada keluarga saya Kami juga tidak akan Pernah berhenti berdua Berta saya Because we are family Yes we can We survive Bye